Saudara diberitakan dari situs semaraknews.co.id PNIB minta kepada desa Mergosari dipecat gara-gara larang ibadah doa di Sidoarjo Tidak paham aturan ya Ini berita terbaru Sabtu 6 Juli 2024 Yang dimana berita ini diterbitkan pada pukul 13.54 waktu Indonesia Barat PNIB adalah Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu Mereka mengatakan pecat gadis yang tidak paham aturan dan melarang ibadah doa agama lain Saatnya Indonesia setara harmoni dalam perbedaan Lanjut saja kita akan coba bacakan Masalah koordinasi izin rumah ibadah yang berujung pada pelarangan kegiatan ibadah Kembali terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur Kali ini kepala desa Mergosari Ekebudi Santoso Menjadi tokoh utama dalam konflik dengan pengurus rumah doa GPDI Jemaat Tarik Perselisian tersebut terjadi dalam sebuah video yang feral di media sosial Permintaan izin mendirikan bangunan atau IMB yang diajukan oleh kepala desa menjadi alasan utama bagi jemaat untuk tidak diperkenankan melaksanakan ibadah pada hari minggu Organisasi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB mengajarkan tindakan keras arogansi yang dilakukan oleh kepala desa yang menerapkan aturan secara sepihak Ketua Umum PNIB yaitu Guswa Luyo meminta Bupati Sidoarjo segera memberhentikan kepala desa yang dinilai tidak toleran terhadap kegiatan ibadah Kita akan melihat ya Nah ini dia Pecatlah kepala desa yang tidak ketoleran terhadap kerkunan umat yang beragama Dia entah pura-pura tidak mengerti aturan atau sengaja ingin memprovokasi mayoritas agar mencemarkan nama minoritas Apakah ini cerminan dari aparat pemerintah desa yang tidak bijasana dalam menyelesaikan permasalahan warga Ujar Guswal saat diawan cerai media terkait kasus tersebut pada hari minggu 30 Juni 2024 yang lalu Kegiatan peribadah merupakan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang IMB pribadi atau izin kegiatan ibadah seharusnya hanya persyaratan administratif yang memerlukan proses Namun jika keputusan untuk melarang kegiatan ibadah seperti ini dibiarkan dapat berpotensi berulang di daerah lain Betul sekali ya Kedua kades yang arogan jika tidak ditindaklanjuti akan memberikan semangat baru Bagi kelompok wahabi dan khilafah untuk melakukan aksi pengkafiran terhadap pemeluk agama lain Kelompok intoleran tersebut akan mendapat delegitimasi untuk melarang kelompok lain menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan keyakinannya Ini berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama tambah Guswaluyo Peristiwa yang menimpa rumah doa GPD Jemaat Tarik bukanlah yang pertama kali terjadi Di banyak daerah pembuaran rumah ibadah oleh sekelompok warga telah menimbulkan kontroversi Betul sekali teman-teman ya Nah kemudian beberapa pelaku pemubaran bahkan sudah dihukum karena tindakan sepihak yang tidak berkoordinasi dengan pihak terkait PNIB mendesak pemerintah untuk merunguskan kebijakan yang tegas agar larangan kegiatan ibadah tidak terjadi lagi Kita adalah negara Pancasila dan berbineka tunggal ika Kegiatan ibadah tidak dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal atau rahasia Tidak ada alasan untuk melarang kegiatan ini karena tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Yang harus diperangi adalah praktik perjudian, prostitusi, dan korupsi Sebaiknya para kepala desa mulai memperbaiki diri dan tidak bersikap kritis terhadap kasus korupsi yang merugikan rakyat Ini disampaikan oleh Gus Waluyo dalam pernyataannya Terkait isi pesan tersebut Anda dapat bertindak sesuai dengan kadar amarah, kemarahan, politik, atau hal-hal lain yang memicu emosi Nah itu dia teman-temannya Jadi kita memang melihat disini bahwa jelas apa yang dilakukan oleh seorang kepala desa Mergosari adalah sebuah tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan Kita tentunya mengetahui bersama bahwa kita mempunyai negara yang berdasarkan Pancasila Dengan semboyan Bindeka Tunggal Ika Dengan moto Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Dan juga kita mempunyai konstitusi Undang-undang dasar tahun 1945 Itu seharusnya yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia Apalagi mereka sebagai penjabat-penjabat negara Tapi justru kita sayangkan teman-temannya kalau misalnya sampai seorang kepala desa Justru yang menjadi pelaku daripada pelarangan ibadah Memang dia tidak ada mengatakan saya melarang ibadah Tetapi ketika seorang kepala desa Mergosari Eko Bodhisantoso mendatangi pihak gereja Ada Pak Pendeta Yop Setiawan sebagai gembala jemaat dan juga bersama dengan istrinya Mereka meminta IMB itu diserahkan atau ditujukan kepada kepala desa Karena ada laporan dari masyarakat atau mungkin dari kepala dusun Kalau saya tidak salah bahwa mereka mengatakan Ini ada acara di rumah doang KPD Itarisi Doarjo yang membuat masyarakat menjadi resah Ini propaganda loh teman-teman Sedangkan ketika ditanyakan kepada beberapa warga sekitar Jelas mereka tidak terganggu Nah dari siapa ini ya yang dimana mereka mengklaim ada warga yang menjadi resah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak gereja atau rumah doang KPD Itarisi Doarjo Jadi jelas disini mereka menyampaikan kabar hoax ya kabar bohong teman-teman Nah disini memang kita tidak merasa aneh dengan hal ini karena ini memang sudah biasa terjadi dan biasa mereka lakukan gitu teman-teman ya Maka saya setuju sih kalau misalnya memang orang-orang yang seperti ini yang tidak boleh menjadi pemimpin ya Tidak boleh menjadi seorang pemimpin di desa ya atau dimanapun juga Karena ya dia tidak bertoleransi teman-teman ya Dia malah melakukan tindakan-tindakan yang ya yang ujung-ujungnya membuat perselisihan bahkan permusuhan begitu ya Tapi kita berdoa saja teman-teman ya Apa yang disampaikan oleh PNIB disini tentunya adalah isi hati ya Isi hati kita semua teman-teman bahwa perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan seperti ini memang tidak perlu untuk dilakukan ya Kita sebagai anak bangsa kita ini sama ya Dan sebab itu mari kita berdoa karena mulai hari ini ya Saudara-saudara kita umat Tuhan atau jemaat Tuhan di rumah 2GPD tadi Sidoarjo Tidak bisa beribadah di tempat yang biasa mereka gunakan Karena sesuai dengan petunjuk dari Pak Bupati Bahwa untuk sementara waktu sebelum keluar IMB Jangan dulu beribadah di rumah doa yang mereka gunakan selama ini Tapi silakan beribadah atau berdoa di rumah masing-masing ya Ya bagi kita sih itu tidak jadi masalah Bahkan dimanapun juga kita mau beribadah Tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan akan disenangkan lewat peribadatan yang kita lakukan hanya saja Ya disini kita terus mengawal teman-temannya Bagaimana janji dari Pak Bupati Agar IMB segera dikeluarkan atau diterbitkan Sehingga jemaat Tuhan di rumah doa yang pediter Sidoarjo Mereka boleh nyaman untuk beribadah kepada Tuhan Ya itu saja dulu untuk kesempatan ini Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu dan budaya salam kebajikan Dan salam Indonesia cerdas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!